Lebah Terigona Itame Lebah Kelulut, atau Lebah Linot, dan berbagai penyebutan lain yang berbeda di berbagai daerah. Lebah Mungil ini menghasilkan madu dari sari nektar yang mereka ambil di alam, mencerna di dalam usus mereka, lalu menuangkannya ke dalam pot-pot kecil tak beraturan yang disebut dengan kantong madu. Coba perhatikan lebah-lebah yang sedang berkumpul itu. Ya, mereka sedang menuangkan madu, sedikit demi sedikit, hingga kantong madu tersebut terisi penuh. Lalu mereka akan menutupnya, kemudian beralih ke kantong madu yang lain, yang masih kosong. Sebuah rutinitas yang mereka lakukan sepanjang hari, seumur hidup mereka. Dan semua aktivitas menghasilkan madu tersebut dilakukan oleh lebah pekerja, yang jumlahnya bisa mencapai ribuan dalam satu koloni. Merekalah yang bertugas menghasilkan madu serta bahan-bahan lain yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup dalam satu koloni. Terima kasih telah menonton!